Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin ada salah satu subscriber yang bertanya melalui DM Instagram tentang gelar Habib, Said, dan Syarif. Bedanya apa dan mana yang asli keturunan Rasulullah? Ya memang sejauh ini masyarakat kita Indonesia mengenal banyak sekali gelar kehormatan yang diberikan kepada keluarga-keluarga yang memiliki hubungan dengan Rasulullah. Nah mungkin kalau diantara kita tahunya kalau orang yang memiliki garis nasab tersambung ke Rasulullah itu hanya bergelar Habib saja. Padahal aslinya tidak cuma itu. Ada dua gelar lagi yang identik dengan juryat dari Rasulullah yaitu gelar Said dan Syarif. Bahkan ada juga sebenarnya yang sudah tahu dengan ketiga gelar tersebut tetapi mereka malah menjadi bingung dengan perbedaan antara ketiganya. Manakah diantara tiga gelar tersebut yang lebih murni dan terbukti sebagai keturunan Rasulullah? Khususnya nih di kita orang yang jeba atau awam. Tapi orang-orang yang memang berasal dari keluarga keturunan Rasulullah juga pastilah dia tahu dan tidak akan bingung dengan hal semacam ini. Yang bingung itu hanya kita masyarakat awam. Oke, gelar keturunan Rasulullah pada mulanya hanya dua saja yaitu Said dan Syarif. Hal ini sebagaimana yang termaktub di dalam beberapa kitab nasab yang digunakan oleh beberapa tokoh internasional seperti di Turki, Damascus, Mesir dan beberapa nokobah lain yang tergabung dalam satu organisasi persatuan nokobah internasional di Al-Jajair. Salah satunya adalah nokobah yang bernama Nokobah As-Saada Al-Ashraf. Nah, ini adalah lembaga persatuan para Syarif dan Syarif seluruh dunia yang jumlahnya sekarang itu ada kurang lebih 130 nokobah. Jadi, itu adalah sebagai lembaga pencatat Syarif dan Syarif keturunan Rasulullah yang biasanya itu berasal dari Nasab Saidina Hasan atau Al-Hasani. Sedangkan gelar Habib itu adalah gelar lokal bagi keturunan Imam Alawi bin Ubaidillah dihadiran Ma'ud-Yaman dari jalur Saidina Hussein. Dan lembaga yang mencatat dan menjaga sanat dari keturunan Ba'alawi ini adalah yang biasa kita kenal dengan sebutan Robitoh Alawiah. Nah, jadi kalau untuk pencatat yuryat Rasulullah dari Saidina Hasan itu namanya adalah Nokobah As-Saada Al-Ashraf. Sedangkan lembaga pencatat yuryat Rasulullah dari Saidina Hussein namanya itu adalah Robitoh Alawiah. Jadi, di sini memang ada perbedaan tapi dua-duanya baik itu yang bergelar Said, Syarif ataupun Habib. Kesimpulannya adalah mereka sama-sama asli juryat dari Rasulullah. Ada pun contoh juryat Rasulullah yang terkenal saat ini berasal dari Ba'alawi Adramud yalah Habib Umar bin Hafiz dan Habib Ali Al-Jupri. Sedangkan contoh juryat Rasulullah yang bergelar Said yang terkenal saat ini adalah misalnya seperti Said Ahmad bin Muhammad Al-Wil Maliki Al-Hasani dan Said Amin Al-Drisi Al-Hasani. Tapi, meskipun terlihat eksklusif dan berbeda, kalau Habib Ba'alawi itu jalur nasabnya dari Saidina Hussein. Sedangkan Said atau Syarif itu jalur nasabnya dari Saidina Hasan. Sebenarnya ada juga juryat Rasulullah yang mempunyai jalur nasab dari keduanya yaitu dari Saidina Hasan dan juga dari Saidina Hussein. Misalnya saja juryat Nabi yang berbarga Basyaiban. Nah, orang-orang yang berbarga Basyaiban ini juga adalah juryat Rasulullah. Tapi, biasanya mereka tidak memakai gelar Habib ataupun Said di depan nama mereka. Misalnya saja di Indonesia ada satu ulama besar yang biasa dikenal dengan nama Kaya Hamid Pasruwa. Itu marga beliau sebenarnya adalah Basyaiban. Beliau pun juga juryat Rasulullah. Tapi, lebih memilih gelar Kaya Haji di depan nama beliau. Tidak pakai gelar Said ataupun Habib. Dan seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwa marga Basyaiban itu sebenarnya ada dua macam. Ada yang leluhurnya dari Habib Ba'alawi dan ada juga yang dari Said Al-Idrisi Al-Hasani. Kalau yang dari Ba'alawi leluhurnya adalah Abu Bakar Basyaiban, bin Muhammad Asadillah, bin Hasan Aturabi, bin Ali, bin Muhammad Al-Fakih Al-Muqaddam, bin Ali Muhammad Sahib Mirbad, bin Ali Khali Qasam, bin Alawi, bin Muhammad, bin Alawi, bin Ubaidillah. Sedangkan Basyaiban dari Sanad Al-Idrisi leluhurnya adalah dari Assyait Assyarif Saadullah Assyahir Basyaiban. Maka beliau ini ada di Tunisia. Beliau ini bin Abdul Rahman Maroko, bin Ali Al-Mahzub, bin Abdullah, bin Umar, bin Said Idris Al-Thani Maroko, bin Said Idris Al-Akbar Maroko, bin Abdullah Al-Ma'ad, bin Said Hassan Al-Muftanna, bin Said Hassan Assyibuti, bin Saidina Ali Karamallah Wajah, suami dari Saidina Fatimah Azharah Putri Rasulullah. Nah, jadi klirkannya perbedaan antara gelar Habib dan Said ataupun Syarif yang membedakan itu hanya jalur nasabnya saja. Sedangkan darah yang mengalir di tubuh baik dari kalangan Habib ataupun Said itu sama-sama asli dari Rasulullah SAW. Oleh karena itu, sebaiknya kita masyarakat tidak perlu lagi membandingkan atau menilai gelar kehormatan tersebut manakah yang lebih asli atau terpercaya sebagai juryat dari Rasulullah. Tidak boleh lagi ada pemikiran semacam itu. Nah, mungkin itu saja jawaban yang bisa saya berikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan kalau ada pertanyaan yang ingin kalian ajukan, silahkan kirim pertanyaan tersebut ke DM Instagram Nasirulama99. Dan kalau ada yang ingin ditambahkan ataupun ada pendapat lain tentang pembahasan kita kali ini, silahkan tulis di kolom komentar. Akhirul kalam, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!